yo halo teman-teman bayar bersama saya dan kali ini saya bahkan review custom ROM CR Droid 9.0 langsung saja ini untuk pokok event tentunya ya langsung ke bakanya dulu ya pertama bakanya ini fast chargingnya nggak bisa jadi harus pakai modul fast charging kasih saya kasih linknya di deskripsi ini modulnya ya ini modulnya ntar saya kasih linknya di deskripsi kedua itu apa ya kedua 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 ini nih tuh kelihatan kan ya ini apa status barat nggak ngilang gitu ngebak gitu tuh dan enggak ada lagi sih bahkan nggak mengganggu sih itu doang kecuali fast charging fast saja harus pakai modul untuk review rumenya ya seperti ini kita ke loncernya dulu ya untuk loncernya sini ya sama saja ya tuh mirip-mirip susi launcher tapi ya beda tetep lah sini saya saya enggak ngomong banyak banget karena enggak saya lagi ngenak badan juga untuk tampilan loks ini untuk tampilan depannya seperti ini tuh untuk settingannya untuk aplikasi bawahnya sebentar ya Nah ini aplikasi bawahnya cuman segini ya dikit ya dan lumayan lengkap juga sih the browser ada kamera buka lengkap lah untuk flashernya yang enggak ada ya jadi harus flash gaps ya untuk settingan-settingannya ya sama aja seperti biasa sih nggak ada yang berubah sebenarnya ya mirip-mirip sama yang sebelumnya juga kan memang rumah OSP itu emang asalnya sama gitu mirip-mirip jarang ada yang beda rumah OSP tidak ada untuk kernelnya pakai silvercore yang kalian sudah tahu lah macam mana ya silvercore ya enggak untuk gaming disini saya lihatin biasa-biasa aja karena emang sama untuk sistemnya 13 GB ya lumayan lumayan tapi ya enggak begitu berat banget untuk pokok F1 karena akan pokok F1 kan minimnya 64 GB kone ya ya kalian bisa baca sendiri lah karena lebihnya sama gitu ndak ada yang berbeda untuk tema gelapnya ada yang pure black ada lainnya nih ya Allah ya apa ya tidak ada gitu tuh kalau perasaan nggak ada monetnya disini monet harus dari setting enggak dari wapak-wapak style-nya garibat sih ya untuk Androidnya Android 13 tentunya ya tadi sini settingannya sebenarnya settingannya sama aja kayak yang lama cuma ada beberapa yang dikurangin seperti icon sinyal gabungan karena ada mungkin belum kali ya sebenarnya sama aja sih enggak ada yang beda malah beberapa doang yang dikurangin wajar karena yang baru Android 13 juga dan disini untuk gesturnya kenapa enggak ada pilih karena di-hide internet langsung dari apa eh apa ya hai 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 saya nggak peduli saya dari setupnya kan bisa langsung Hai tuh ya kau share dulu karena setupnya walaupun vanilla Emang biasa vanilla sih untuk rumen segitu aja sih untuk antun-tunnya saya nggak tes karena saya males dan kadang berbeda-beda hasilnya setiap device walaupun sama tetep Poco event tetap kadang beda gitu ya dan saya ingatkan juga untuk yang mau main nge-game ya saya saranin ganti karena saran aja kalau nggak ya udah nggak papa tapi ini thermal profile diganti ke benchmark soal disini enggak ada performance jadi ke benchmark biar Max kalau gaming itu agak dilimit itu performanya eh nggak ada sih nggak ada lagi ya ya mungkin video segini aja jangan lupa like comment dan share subscribe juga ya dadah 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 selamat menikmati